Ali Fox membawa putranya ke toko ayam goreng. Untuk membeli kembali limbah minyak di sini. Staff toko ayam tanya kepadanya beli minyak ini buat masak. Ali kemudian menatapnya dan tersenyum. Hei kawan, emang sejak kecil, kamu tidak memiliki pendidikan yang layak ya? Minyak ini hanya perlu disaring dan dibuang. Kemudian dimasukkan ke dalam natrium metoksida dan segera panaskan menjadi biodiesel. Ini adalah oli truk khusus, bukankah itu sepadan dengan uangnya? Ayah dan anak mengambil minyak dan bersiap untuk pergi. Lalu tiba-tiba seorang polisi menghalangi jalan Ali. Sekarang jam 10 pagi. Anak-anak seharusnya berada di sekolah. Apa yang dilakukan putramu Charlie di sini? Charlie segera menjawab bahwa ini adalah ruang kelasnya. Dan dia sedang mempraktekkan pelajaran. Polisi wanita itu bertanya lagi, pelajaran apa yang kamu pelajari di bagasi mobil? Charlie segera mengambil kaleng minyak dan menjawab pelajaran fisika. Emang ibu tidak bisa melihatnya? Polisi wanita itu menanyai Ali bahwa dia tidak menyekolahkan anaknya. Jadi apakah anda sendiri memiliki sertifikat pendidikan di rumah? Ali berpikir dalam hati. Tentu saja, dia tidak bisa mengatakan bahwa keluarga sangat miskin sehingga mereka tidak mampu menyekolahkan anak-anaknya. Jadi dia memberitahu polisi wanita itu. Pendidikan di negara kita membutuhkan pengajaran kemampuan umum kepada anak-anak. Tetapi kapasitasnya adalah kategori besar yang sulit diukur. Jadi saya akan memberitahumu seperti ini. Istri saya mengajar anak-anak untuk mengadakan kontes puisi. Dan saya bertanggung jawab atas matematika fisika dan kimia. Kalau mau cek. Saya akan suruh anak saya untuk memperbaiki mesin mobil kamu. Pada saat yang sama, dapat membaca beberapa puisi tentang Paman Ho. Anak laki-laki duduk di dalam mobil melihat cek. Dalam hati pikir ayah jagan omong kosong lagi. Udah termiskin dan masih duduk di sana dan menyombongkan diri. Polisi wanita itu tidak tahu harus berkata apa lagi. Tahu Ali berbicara omong kosong tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya harus melepaskannya. Ali adalah ilmuwan yang miskin. Dia sering menciptakan hal-hal yang tidak dapat dipahami oleh orang lain. Itu seperti mesin es api tidak menghasilkan emisi apapun. Ali memamerkan penemuannya kepada Charles. Tapi anak bertanya itu kan bisa dilakukan dengan kulkas. Mengapa ayah membuat mesin es dari api? Emang tidak punya kerjaan yang lain. Tapi Ali keberatan. Di mana tidak ada listrik, bagaimana kamu bisa menggunakan kulkas? Jadi kita pergi ke negara-negara miskin untuk memperkenalkan produk kita. Biar orang sana bisa menyimpankan makanannya. Tunggu sampai kita mendapatkan hak eksklusif untuk merek, kita akan kaya. Putra diam-diam berpikir bahwa ayahnya adalah ayah yang mulia. Sendiri sangat miskin. Tetapi juga memikirkan negara regional tanpa listrik. Buru-buru pergi kerja, kalau tidak keluarga bahkan tidak akan ada bubur buat makan. Ali pergi ke pertanian untuk bekerja paruh waktu. Kamu adalah orang yang sangat rajin belajar. Selain belajar bahasa Spanyol dengan penduduk ilegal. Ali juga suka matematika. Terutama bos yang membuka berangkas untuk mendapatkan uang untuk dia. Dia hafal koda aman. Terus mengulanginya berulang-ulang di kepala. Saufi Fena. Istrinya Margot mengambil surat dari kantor hak cipta dari kotak surat. Ali membuka surat itu untuk melihat. Lalu dia memegang pintu dan menari tarian. Hak cipta tidak dilisensikan, yang membuat keluarga Ali semakin sulit. Malam itu, Margot mengungkapkan ketidaksenangannya. Dalam sembilan tahun kita telah mengubah enam identitas. Dan sekarang sangat miskin sehingga tidak dapat membayar bank lagi. Boleh aku menelpon orangtuaku? Minta bantu sama mereka kirim dikit uang buat kita. Ali langsung tolak. Dia sudah berencana untuk pindah rumah. Ali mengeluarkan banyak cetak kapal. Dan mengatakan bahwa nanti kita akan tinggal di kapal. Siapa yang bisa menemukannya? Orang normal mendengar suami mereka mengatakan itu. Pasti akan memukul suami mereka. Tapi Margot adalah istri yang baik. Dia sangat tertarik dan menyetujui rencana suaminya. Masalah selanjutnya yang harus dipecahkan adalah masalah membuat kapal. Ali pergi mencari pemilik peternakan. Bermaksud menjualnya hak untuk menggunakan mesin batu api fire. Tapi bos tidak bodoh. Saya tidak mau dan tidak mengerti apa maksud kau. Itu karena saya menghormatimu, kesepakatan Ali gagal. Dia harus pergi dengan anaknya. Tapi tiba-tiba sebuah mobil mengikuti mereka. Ali buru-buru menoleh untuk bersembunyi di tempat pembuangan sampah. Charlie melihat mobil mengikuti mereka. Pikir-bangkir datang untuk meminta uang. Tapi Ali tidak berpikir begitu. Orang bangkir tidak akan mengikuti mereka ke tempat pembuangan sampah. Di jalan pulang. Ali mengeluarkan pemindai untuk mencari sinyal radio. Suara polisi di radio. Memanggil orang-orang mereka ke rumah Ali. Ali menyuruh putranya untuk segera berkemas setelah pulang. Seperti berkali-kali melarikan diri sebelumnya. Setelah polisi mendapatkan pemberitahuan. Segera mengumpulkan dan langsung satu sama lain ke rumah Ali. Ayah dan anak cepat pulang. Berkemas untuk Margot. Bahwa mereka sedang dalam perjalanan ke sini. Kami bersembunyi dengan baik, sampai telepon tidak digunakan. Kenapa akhirnya ketahuan? Margot tiba-tiba teringat hari ulang tahun ibunya kemarin. Dia memanggilnya. Dan teleponnya pasti disadap. Tapi sekarang tidak penting untuk mengatakan apapun untuk melarikan diri. Ali meminta istrinya untuk membawa anak-anak dan pergi. Cari hotel dan tunggu dia di situ. Aku akan merayu polisi. Setelah bisa kabur dari mereka, aku akan datang ke hotel. Tetapi setelah mendengar berita itu, harus pindah lagi. Sangat marah. Dia tidak ingin terus bersembunyi lagi. Ketika orang tuanya tidak memperhatikan, dia meninggalkan catatan dan menyelinap pergi. Margot harus membawa putranya pergi dulu. Berdua baru saja pergi. Ada sekitar lima mobil polisi sampai ke rumahnya. Ali di sisi lain telah menarik perhatian polisi. Setelah berputar satu putaran. Di jalan yang kosong, Ali segera melemparkan satu set paku ke jalan. Lalu masuk ke mobil dan jalan lurus. Mobil polisi mengejar dia ke napaku. Mendengar suara rem. Ali sangat bahagia. Dia tiba di tempat yang ditentukan sebelumnya. Tetapi mendengar kabar bahwa putrinya telah pergi. Dia sangat khawatir. Dan pergi cari di semua tempat. Tiba-tiba Ali memikirkan sesuatu. Dia segera menelpon nomor telepon rumah ibu mertuanya. Tebakan dia benar, putri baru saja menelpon. Dengarkan ibu mertuamu bertanya apakah itu putrinya. Ali segera menutup telepon dan pindah ke stasiun kereta. Benar saja, gadis itu sedang menunggu kereta untuk pergi ke rumah neneknya. Ketika Ali hendak memberitahu putrinya mengapa mereka harus melarikan diri. Kemudian polisi muncul. Ali buru-buru meminta putrinya menyetir untuk mencari ibunya. Dan dia akan urus polisinya. Polisi tahu bahwa Ali adalah Raja Trik. Segera menggunakan stun gun untuk mengalahkannya. Saat putri Dina nunggu lampu merah lihat. Gadis itu membuat keputusan yang sangat berani. Gadis itu langsung nabrak polisi. Kemudian memecahkan kaca untuk menyelamatkan ayahnya keluar. Lalu masuk ke mobil, tekan gas dan pergi. Ali menatap putrinya yang pemberani. Saya berpikir, seperti yang diharapkan, putri sangat mirip sang ayahnya. Serial TV Amerika ini disebut The Mosquito Cos. Sejauh ini, identitas sebenarnya dari pemeran utama pria The Mosquito Cos belum terungkap. Tapi lihatlah kepribadian dia dan kultus anaknya. Dengan kepercayaan tanpa syarat istrinya. Tentunya Ali Fox adalah karakter yang kuat. Seluruh seri adalah 8 episode panjang. Jika Anda menyukai film ini, silakan tekan tombol follow untuk mengikuti review film barunya.